Intro Halo semuanya, welcome back to my channel Ya seperti biasa di video kali ini saya akan merekomendasikan lagi sebuah tema MIUI 12 yang pastinya keren dan bagus untuk kalian Ya dan untuk temanya sendiri sudah saya pasang yang ini Maka dari itu agar mempersingkat durasi videonya langsung saja kita bahas ke temanya Seperti yang kalian lihat bahwa untuk tampilan widget di tema ini adalah seperti ini Dan untuk wallpapernya menurut saya ini cukup keren Lalu untuk tombol navigasi di bawahnya disini berubah untuk warnanya beserta icon-iconnya yang simple Dan untuk icon-iconnya silahkan kalian nilai sendiri untuk tampilannya seperti ini di tampilan keseluruhan icon Lalu untuk perubahan di bagian pepan panggilan tampilannya seperti ini Cuma di bagian tombol panggilan saja yang berubah menjadi warna merah Ya dan untuk tampilan kontaknya sendiri disini tidak banyak perubahan Tampilannya simple saja seperti ini seperti tampilan tema bawaan Ya sekarang lanjut ke tampilan bagian pesan Untuk tampilannya seperti yang kalian lihat di awal tampilan pesan ini Tampilannya masih saja sama seperti tampilan tema bawaan Begitu pula untuk tampilan bagian dalam pesannya Lalu untuk tampilan volume slider disini untuk backgroundnya berubah beserta iconnya menjadi lebih minimalis Ya dan untuk tampilan notifikasi disini terlihat bahwa untuk tampilannya masih saja seperti tema bawaan Akan tetapi disini tampilannya terlihat lebih keren dengan background yang seperti ini Lalu warna tulisan yang berubah menjadi berwarna merah menjadi tema ini lebih sedikit mainstream menurut saya Dan untuk tampilan bar status disini terlihat banyak sekali perubahan Terutama di bagian icon beserta tulisannya yang menjadi berwarna merah Dan menurut saya tampilan seperti ini sangat keren sekali berbeda dari tema yang lainnya Akan tetapi sayang sekali untuk tampilan sinyal dan baterai tidak terlihat disini Dan untuk tampilan icon keseluruhannya seperti ini Dan seperti yang kalian lihat bahwa untuk tampilan pengaturan kecerahan disini berubah menjadi indikator seperti detak jantung Tidak banyak perubahan untuk tampilan sinyal berserta baterai Hanya berubah di tampilan tulisannya saja menjadi berwarna merah Ya dan untuk tampilan pengaturan di versi MIUI tampilannya simple seperti ini Lalu untuk tampilan icon-icon di pengaturan disini mengalami perubahan Untuk perubahannya silahkan kalian nilai saya sendiri Dan menurut saya ini cukup keren dan ya menurut saya enak untuk dipandang Meskipun di bagian lock screen disini terlihat simple-simple saja Tidak ada widget apapun maupun widget pemutar musik Tapi menurut saya tampilannya cukup keren disini Karena disini untuk tampilan jamnya berkedip-kedip seperti itu Dan untuk wallpapernya juga sama Kalian simak saja bagaimana tampilan lock screen di tema ini Dan tidak ada perubahan lagi di tema ini Maka dari itu sekarang kita lanjut ke tema yang kedua Iya dan ini dia tampilan bot animasi dari tema yang kedua Karena tema yang kedua ini bisa tembus ke bot animasinya Dan tampilannya menurut saya sangat keren Dan menurut kalian, kalian silahkan nilai saja sendiri Untuk tampilan bot animasinya ini Iya dan untuk tampilan tema yang kedua ini menurut saya Untuk tampilan wallpapernya sangat keren sekali Begitu pula untuk tampilan widgetnya menjadi huruf-huruf seperti itu Iya dan untuk perubahan di bagian icon disini Untuk tampilan ikonnya masih sama seperti tema yang pertama Terlihat sangat simpel Dan untuk tampilan seperti ini saya lebih menyukainya Karena terlihat lebih elegan dan nyaman untuk dilihat Dan untuk tampilan keseluruhan ikonnya seperti ini Bagus atau tidaknya silahkan kalian nilai saja sendiri Iya dan untuk tampilan papan panggilan disini terlihat simpel saja Tidak banyak perubahan Dan untuk tampilan kontaknya disini ada sedikit perubahan Yaitu di bagian icon kontaknya seperti ini Lalu untuk tampilan awal pesan ini terlihat sangat keren Karena perubahannya terlihat di bagian atasnya menjadi seperti itu Lalu untuk di bagian dalamnya Hanya terlihat seperti ini tampilannya biasa saja Lalu untuk tampilan volume slider disini Perubahannya seperti ini di bagian icon Dan beserta warnanya menjadi berwarna hijau Dan untuk perubahan yang terlihat disini adalah di bagian bar notifikasi Dimana untuk backgroundnya ini adalah warna hitam Dipadukan dengan warna hijau Menurut saya ini sangat keren sekali Apalagi di bagian atas ada gambar tengkorak Serta lekukan-lekukan warna hijau Sayang sekali untuk tampilan notifikasinya masih saja sama seperti tampilan tema bawaan Lalu untuk tampilan di bagian bar status ini menurut saya sangat keren sekali Apalagi di bagian icon-iconnya yang berubah menjadi seperti ini Lalu untuk tampilan sinyal beserta baterai juga disini ikut berubah Dan untuk backgroundnya masih sama seperti tampilan bar notifikasi Lalu untuk tampilan kecerahan disini mengalami perubahan tampilannya seperti ini Ya dan ini dia adalah tampilan setting di versi MIUI Lalu untuk tampilan keseluruhan settingnya disini terlihat Untuk di bagian paling atas terlihat seperti tampilan pesan tadi Dan untuk tampilan icon-iconnya disini menurut saya lebih baik dari tema yang pertama tadi Ya dan untuk tampilannya silahkan kalian nilai sendiri Lebih bagus tampilan yang ini atau tema yang pertama tadi Dan untuk tampilan lock screennya seperti ini Untuk tampilan wallpapernya masih sama seperti tampilan wallpaper awal Untuk widgetnya biasa saja Dan jika kita sweep ke kanan akan ada widget musik seperti ini Dan di bagian lock screen ini tampilannya seperti ini saja tidak banyak perubahan Ya dan untuk kedua temanya nanti kalian bisa download dengan mudah Untuk linknya nanti saya sediakan di deskripsi Dan tidak ada perubahan lagi untuk tema ini Maka dari itu mungkin saya cukupkan sekian dulu ya untuk video kali ini Dan untuk cara pemasangannya kalian silahkan gunakan MIUI tema editor dan import temanya ke theme store bawaan Xiaomi Maka dari itu videonya dicukupkan sekian terlebih dahulu Mohon maaf apabila banyak kesalahan Dan jangan lupa stay terus di channel ini untuk mendapatkan update-update terbaru tema MIUI 12 yang keren dan simple tentunya Maka dari itu sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati